Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Al-Haqqah. Dari ayat yang ke-31. Silahkan Bu. Dibaca dari ayat 27 tuh, enak. Ya laytahakan tilqaudiah. Dari 27? Ya, dari 27. A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya laytahakanatilqaudiah. A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya laytahakanatilqaudiah. A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim. Ada wa'anya. Mana wa'anya gak ada. Gak ada wa'anya. Ma'anya. 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 Kok bisa begitu ya kita ya? Padahal kan kita kenal huruf ya. Nah itulah hidup. Kadang-kadang kita tahu itu salah. Tapi kok kenapa kita lakukan? Ada sahabat, ada teman yang mengingat. Bu, Pak. Itu begini loh. Kadang-kadang awal-awalnya kita marah diingatkan. Tapi oh ya terima kasih Bu diingatkan. Gitu ya. Ma'. Bukan wa'amah ya. Ma' ma'ah na'anni ma'liyah. Silangin Pak Astad. Boleh. Ma'ah na'anni ma'liyah. Kemudian. Alaka'anni sultaniyah. Hanya kelihatannya kedengaran saya kayak alaka ya. Padahal H. Berarti artikulasi hanya kurang mantep. Kurang mantep ya. Tebel gini ya. H. 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 Halaka'anni sultaniyah. Ini dilatih ya. Dimantepin. Halaka'anni sultaniyah. Kemudian. Halaka'anni sultaniyah. Oh tadi putus internetnya diulang lagi. Nggak kedengeran. Saya bilang kemana Bu Intan? Niyahnya doang. Halaka. Halaka'anni sultaniyah. Dulu Bu Intan sama saya sudah belajar AIUBA belum? Udah ya? Udah. Mantepin lagi ya. Mahernya ya. Diainnya nih. Bila perlu Bu Intan ajarin di grup teman-teman. AINnya ya. Agak orang mantep. Terus khuduhu fa ghulluh. Khuduhu fa ghulluh. Khuduhu fa ghulluh. Kemudian. Thummal jahimah salluh. Thummal jahimah salluh. Thummal jahimah salluh. Thumma fi sil sil silatin dara'uha sebe'u nadhira anfas luku. Agak ini ya. Agak susah ya di situ. Ini ya. Thumma fi... Thumma fi sil silatin dara'uha sebe'u nadhira anfas luku. Kemudian. Inna hu kanala yu'minu billahi al-azim. Inna hu kanala yu'minu billahi al-azim. Wa la ya hudhu ala ta'amil miskin. Wa la ya hudhu ala ta'amil miskin. Tinggal dimantepin aja Bu Intan ya. Jadi masih Bu Intan mungkin kayak baru bangun tidur ya di sana. Jadi belum sadar 100 persen jadi masih gerenyum gitu. Masih agak ngantuk-ngantuk. Sebetulnya udah bagus tinggal penekanan hurufnya aja. Terus. Tiga-lima. Agak kelibet ya. Nih. Salahnya pendek. Falaysalahul yawmahahuna hamim. Iya. Kemudian. Wa la ta'amun illa min ghislin. Wa la ta'amun illa min ghislin. La ya'kuluhu illa al-khaati'un. Illal nyambar. La ya'kuluhu illa al-khaati'un. La ya'kuluhu illa al-khaati'un. Kemudian. Fala uqasimu bima tubasirun. Wa ma'ala tubasirun. Wa ma'ala tubasirun. Inna hu la ka'uluh rasuling. Kau dan aku suka din kau. Kau kurang kau. La kau. Bukan ya la kau. Karena huruf dasarnya O. La kau. La kau. Inna hu la ka'uluh rasuling karim. Sudah bagus cuman suaranya tuh kayak kurang pede gitu loh. Sampean datang dari Jawa datang ke sukuabumi mau minjem uang tapi gak pede. Pak Ari barangkali bisa bantu saya butuh buat bangun rumah. Jadi gak pede gitu ya. Jadi saya bilang aduh maaf gak ada gitu. Jadi kurang pede bacanya ya. Padahal udah pinter loh insya Allah ya. Alhamdulillah. Perjuanganmu insya Allah tak ada yang sia-sia ya. Dari mulai terbata-bata sampai udah lancar. Cuman tinggal pedenya ya. Kayak itu tuh. Kayak Baeka tuh. Ikro empat tapi pedenya selangit. Gak apa-apa tuh begitu. Bu Intan kan udah kurang ini. Pedenya masih kayak ketakutan aja. Masih liat tikus liat kucing. Gitu merungkut ketakutan di tirkam gitu ya. Lepas ya. Alhamdulillah. 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 Inna huwa kaulu rasulil karim. Lanjut. Ya terusin. Wa mahuwa bikaulu tikauli. Bikauli. Wa mahuwa bikauli sya'ir. Bentar-bentar ulang. Wa mahuwa bikauli sya'ir. Misalnya panjang. Wa mahuwa bikauli sya'ir. Itu ya PR-mu ya. PD-mu sama lepasmu yang belum. Gak usah takut lanjut. Wa mahuwa bikauli sya'ir. Sya'ir. Ini Bu Intan ini kekurangan saya dulu ngajar. Gak di lagu ya. Ikro lima, ikro empatnya kan dulu mah orang tuh pengennya cepat selesai tamat-tamat gitu ya. Beda dengan yang sekarang kan. Yang sekarang saya arahin lagu, lagu-lagu. Ternyata penting juga ya. Lupa kan. Ikro empat, ikro lima tamat, ikro enam tiba-tiba tamat aja. Lagunya gak belajar lagu gitu ya. Nah sekarang sudah mulai. Ya kan dulu Pak Ustadz. Ya dulu. Karena saya pikir. Saya pikir ah benar. Tapi ternyata penting juga ya. Walaupun gak nempel. Waktu itu mungkin direkamannya kan bisa diulang-ulang. Itu kekurangan saya waktu itu. Saya lebih fokus. Ah jangan lagu dulu deh. Baca aja dulu. Ternyata bacanya udah pada pinter. Lagunya ketinggalan lupa. Nah sekarang layah diingetin lagi. Gitu ya. Wama huwa biqawli sha'ir. Qali lamma tu'minunah. Ulang-ulang. Ya silahkan. Wama huwa biqawli sha'ir. Iya. Qali lamma tu'minun. Mungkin hari ini karena baru bangun tidur. Belum berani kenceng ya. Rekamannya tolong diulang ya nanti. Wama huwa biqawli sha'ir. Qali lamma tu'minun. Bacaanmu sudah alhamdulillah ya. Tinggal lagunya. Tinggal lepasnya. Yang bawah. Ayo. 42. Wala biqawli ka'ir. Ini nabi itu di-dibu. Qali lamma tu'minun. Qali lamma tazakkarun. Jadi kalau ada orang yang ngenyek kita. Menghina kita. Jangan kaget. Rasulullah aja yang dimuliakan oleh Allah. Dan sembuh seluruh alam. Masih dihina sama orang-orang kafir. Dibilang orang gila lah. Majdun lah. Gila. Macam-macam gitu ya. Ucapan dukun lah. Kahin gitu ya. Seperti itu. Wala. Wala biqawli ka'ir. Qali lamma tazakkarun. Yang saya minta Bu Intan nanti. Artikulasinya ya. Mentalnya lebih kuat. Lepas ya. Karena udah bagus. Kemudian. Gak apa-apa sekarang. Nanti rekamannya diulang-ulang ya. Dimantepin ya lagunya ya. Terus. Jadi dengerin Bu Intan ngaji itu sama kita lagi ngobrol jam 12 malam udah pada ngantuk. Gitu udah. Gitu udah. Ini tamu kok gak pulang-pulang ya. Udah-udah saya udah ngantuk gitu. Jadi tidak. Maaf ya Buntan. Yang ngaji masih ngantuk. Emang ngajinya baru bangun ya. Di ini ya. Apa. Apa tuh namanya ya. Style-nya dirobah nanti. Itu. Mudah-mudahan nanti gak ngantuk. Tazilum mirrabbil alamin. Kemudian. Walau taqaw wal alayna ba'adzul aqabil. Aqabil. Panjang ya. Aqabil. Ayo lagi. Walau taqaw wal alayna ba'adzul aqabil. Walau taqaw wal alayna ba'adzul aqabil. Kemudian. La'akhazna minuhu bil yamin. La'akhazna minuhu bil yamin. Mada apa tuh bil yamin? Wintan. Ya Pak Ustadz. Bil yamin. Mada apa tuh? Apa hukum tajuinnya? Tadari di Sukun. Ya mad ngari di Sukun. Mad ngari di Sukun. Terus. Tadari di jalan Sukun. Di Gang Sukun. Di Gang Sukun. Saya tinggalnya dulu di Jakarta. Ayo terus. Saya udah jauh-jauh dari Sukabumi. Mau ngapel ke Jawa. Eh yang ngomongnya. Kayaknya gak semangat nih. Harapan gak diterima. Aduh. Dilatih ya. Dilatih ya. Tinggal apa tuh. Style-nya aja nih. Sayang. Udah pinter. Masya Allah ya. Mungkin di lain hari. Tapi saya sering dengerin Mbak Intan. Kalau lagi baca sama yang lain. Enak tuh. Lancar ya. Nah ini mungkin suratnya juga. Kalau apa? Kalau sore-sore gitu. Kalau ini masih pagi rasanya. Masih pagi ya. Iya. Insya Allah nanti ambil jam berapa ya? Gak apa-apa sih. Jam lima sini. Jam lima sini. Di Indoradi jam sembilan malam. Oh jam sembilan. Bisa juga ya. Karena ini. Mohon maaf ya. Jadi Mbak Intan tuh tinggal ini. Ruh semangatnya gitu loh ya. Tapi mungkin karena pagi-pagi ya. Tapi ada rekamannya nanti. Tolong diulang-ulang. Iya Pak. Kemudian. Kemudian. Ikhwanya banget ya. Ketemu Kap dan Kop. Angnya banget. Iya. Ini yang saya selalu sampaikan sama kalian semua. Bahwa 28, 29, 27 itu bagus untuk latihan. Pendek-pendek dan jarang dibaca. Kalau Al-Baqarah kan orang sering baca. Jadi kalau bisa seperti ini. Insya Allah di surat lain juga akan lancar ya. Gitu. Terus. Wa inna lahu latawin. Wa inna lahu. Wa inna lahu. Dari mana laknya. Ayo. 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 Wa inna lahu. Gak ada laknya. Mbak Intan. Mana Mbak Intan. Internet ya jangan-jangan. Iya. Halo. Halo. Ada. Wa inna lahu. Hilang tadi. Wa inna lahu latawkiratul lilmuttaqin. Iya. Salah satu yang buat suara Mbak Intan kurang enak. Suka ada di. Lataw kira tol lilmuttaqin. Itu mengurangi keindahan. Jadi Mbak Bu Intan udah gak usah hentak-hentak lagi. Kecuali saya kemarin ngajarin sumini, arum. Karena tahsirnya gak bisa. Sekarang udah pada pinter mereka. Mbak Bu Intan gak usah disentak-sentak lagi di sini. Wa inna lahu. Wa inna lahu latawkiratul lilmuttaqin. Jangan lelmuttaqin. Jangan digituin lagi. Kan udah pinter ya. Iya. Jangan-jangan masih pengaruh dulu sekarang yang sering sentak-sentak ya. Lembutin sekarang. Ayo sekarang udah pinter. Udah bagus ya. Ulangi ya. Boleh. Wa inna lahu latawkiratul lilmuttaqin. Tinggal nanti ditambah lagu bisa di ini. Kemudian. Wa inna. Wa inna lana'alamu anna minkum mukadribin. Wa inna lana'alamu anna minkum mukadribin. Wa inna'ulah hasratun ala'l kafirin. Wa inna'ulah hasratun ala'l kafirin. Kemudian. Wa inna'ulah hasratun ala'l ya'qin. Wa inna'ulah hasratun ala'l ya'qin. Fasabih bismika rabbi kal'a'li. Eh bismika apa itu mbak doa mau bubuk. Eh bismi rabbi. Fasabih bismi rabbi kal'a'zim. Fasabih bismi rabbi kal'a'zim. Bagus. Tujurnya ya di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat di atasnya. Wala dari 36. Wala ta'amun illa min gislin. Wala wanya jadi. Mana sih? Nih. Wala. Wala. Wanya jadi. Wanya jadi. Ada? Wanya jadi matobi'i. Kenapa? Fata bertemu alif. Wanya jadi. Kosar. A nya jadi. Kosar. A nya kok kosar ah. A. A matobi'i. Kenapa matobi'i? Fata bertemu alif. Fata bertemu alif. Ada hijau. Pokoknya ada hitam dan hijau jadi panjang. Wala ta'amun. Wanya jadi. Idhar. Kenapa idhar? Duma tain bertemu alif. Atau? Hukum tangwin. Tangwin. Tanwin. Tangwin. Tanwin. Tanwin jangan diifahin. Tanwin. Tanwin. Jangan tangwin. Tanwin. Il. Ilnya jadi. Il jadi. Nyember. Nyember. Hukum. Hukum apa? Nyember dan. Nyember dobel. Dan dobel. Dobel. Il. La gitu. Nyember dan dobel. La baru jadi. Matobi'i. Min jadi. Min idhar. Ada berapa huruf idhar? Huruf idhar ada. 10. 20. Berapa? Apa ya? Lupa lagi dia. Kemarin gak ingat. 6. Huruf idham. Ada 6. A. 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 Min gislin. Lin. Mat ardi sukun. Mat ardi sukun. Jika. 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 Jika dihentikan. Kalau gak dihentikan. Min gislinil. Jadi. Nil idhar. Nil idhar kok nil. Nyo nyamber. Nil. Nyo nyamber dobel. Ya apa nyamber dobelnya? Nyamber dobel jadi ada penyebabnya. Tanwin ini ketemu lam. Tanwin. Nyo nyamber dobelnya dua. Lam dan ro. Kok idhar seh? Idkom bilaguna. Idkom bilaguna. Emang idkom ada berapa hurufnya? Ada dua. Kok idkom ada dua? Dua. Dua. Yarmaluna. 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 Berapa jadi jumlahnya? Ya. Yarmaluna. Yarmaluna. Ada enam. Enam. Idkom dibagi dua. Satu idkom bigunah. Hurufnya apa? Idkom bigunah. Ya yanmu. Yanmu. Yanun mimuau. Idkom bilagunah? Lamro. Lamro. Ini bilagunah nih. Bigunah dengan dengung. Bilagunah bi dengan la. Tidak dengan dengung. Gitu ya. La jadi. Lupa lagi nih sekarang. Kemarin butiknya juga pinter. Lama gak ditanya jangan-jangan sama juga nih. Kemarin bu Wintan udah pinter. Lama gak ditanya. Pohodui. Lupa lagi. Kumahayuh. La. Matobi ya. La. Matobi. Alif bertemu Fatah. Fatah bertemu Alif. Astagfirullahaladzim. 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 Karena ini pikirannya udah mau ke dapur ya. Masak ya? Ibu masak juga? Belum. Iya masak lah. Oh masak. Waduh. Kapan-kapan kalau ke pesantren masak disini ya. Jago masak. Jangan-jangan. Nanti tak masakin itu. Boleh. Nasi kebuli. Oh nasi kebuli. Saya gak mau dikibulin ah. Mau gak mau dikibulin. Maksudnya kebuli. Nasi kebuli. 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 Kebuli jangan. Tapi kan itu banyak itu nyasamin sama dagingnya ya. Nanti tambah gemuk. Ya itu. Daging kambing. Daging kambing. Enak. Ya boleh. La. Ya. Ianya jadi apa? La. Ya. Ya. Hukumnya naun ya teteh. Apa? Hamz. Hamz. Hamz di mana? Hamzah itu. Hamzah paeh. Hamzah mati. Number aja. Gak ada hukumnya. Cuman bacanya neken lah. Tapi jangan nekannya jangan ke Ain. Kalau Ain mati bener. Yuk. Yuk ke Hamzah. Kalau Ain kan yuk. Ya. Tapi nekannya jangan ke Tengkerokan. Cuman. Bu Intan. Makan yuk. Pulang yuk. Yuk ada penekanan gitu ya. Banyak orang yang disini bacanya gak bisa loh Ba Intan. Layak. Layak. Bukan layak. Yuk. Nekan dikit tapi layak. Kuluh. Huk. Huknya jadi apa yuk. Pasti gak bisa deh. Huk. Jadi. Mat silah tuwilah. Oh. Tuwilah. Salah. Itu kan mat silah kosiro. Ada tanda alisnya itu. Jadi mat silah tuwilah. Jangan tuwilah. Atau tauwilah. Tuwilah. Lalu dikit. Oh tauwilah. Tawwilah. Tawwilah. Ya. Marcilah kosiro. Yang ketemu alif ya. Gampangnya ketemu alif nih. Sebetulnya kalau bahasa Arabnya. Kalau Quran yang benarnya. Marcilah kosiro yang ketemu hamzah. Kayak Madja Ibn Fasil. Sama hukumnya ya. Ketemu hamzah. Di lain kalimat. Tapi kalau ceritakan Indonesia kan gampang nih. Marcilah kosiro ketemu alif. Di atasnya ada alis. Ganti namanya. Jadi marcilah. Tawwilah. 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 Tawwilah umur rona kan. Ya Allah panjangkan umurku. Tawwil. Tawwil panjang. Kosiro pendek kan. Ilal. Ilalanya jadi apa tuh? Ilalanya jadi matabi'i. Kenapa matabi'i? Fatah bertemu alif. Kenapa gak panjang? Karena bertemu dua huruf. Dua huruf. Karena bertemu dua huruf. Susah banget sih. Karena bertemu huruf mati. Gitu. Atau alif lam komari'ah. Gitu aja. Kan lapan matabi'i tidak dibaca panjang lima hal. Satu ketemu alif lam komari'ah. Alif lam komari'ah di atasnya ada apa? Ada tanda mati. Sukun. Mati. Alif lam samsiyah. Kedua alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah ada apa? Ada tanda tasjid. Tasjid. Lapad Allah ada apa di atas lamnya? Ada tanda tasjidnya. Ada tanda tasjid. Ketemu huruf mati. Huruf mati ada apa? Ada huruf mati. Ada sukun. Sukun. Huruf bertasjid ada apa? Ada tasjid. Berarti bisa disingkat. Matabi'i tidak dibaca panjang dua hal. Kalau ketemu apa? Kalau ketemu huruf yang bertasjid. Lama banget. Potaknya gak nyambung. Kalau ketemu huruf mati. Itu aja huruf mati dan? Huruf bertasjid. Tasjid. Gitu aja. Gak ngomongin huruf bertasjid lagi deh. Jadi Matabi'i tidak dibaca panjang kalau ketemu sukun dan tasjid. Ya pasti ada hurufnya lah. Gitu. Jadi Matabi'i tidak dibaca panjang kalau ketemu sukun dan tasjid. Iya iyalah. Masa sukun sendiri ada hurufnya bertasjid. Ada sukun boleh ditambahin begitu. Cuman kalau yang sepintasnya Matabi'i tidak dibaca panjang kalau ketemu sukun dan tasjid. Gitu. Karena Alif Lam Komariyah sukun. Alif Lam Samsiyah tasjid diatasnya. Lapad Allah tasjid. Huruf mati sukun. Huruf bertasjid ya tasjid sidah. Gitu. Tolong di ini kan ya. Disebarkan virusnya. Virus kebaikannya. Jangan corona. Jangan. Suka masih di grup masih ada? Di grup siapa? Rahma apa grup siapa? Di grup Rahma ya. Bagus. Grup Rahma. Grup Rahma. Terus ada siapa aja di sana? Banyak. Ada Mama Fikri. Ada siapa lagi ya? Banyak. Ada Mardiana. Bagus. Terus ya. Karena ngaji itu kalau nggak. Bapak Tika. Ada Teteh Lilis. Pantesan Bapak Tika pinter ya. Di situ. Bapak Tika juga pinter juga itu. Cuman Bapak Lilis Bapak Tika udah nggak mau ngaji ke saya. Saya tanya. Kenapa Bapak Lilis? Masih sibuk dia Pak Ustadz. Bapak Tika itu. Enggak. Padahalnya ada bayi. Ya alesannya ada bayi. Terus Bapaknya di mana? Iya namanya kita ikut orang Pak Ustadz. Ya paham-paham. Cuman gimana ya? Sebagai gurunya kadang-kadang kehilangan. Itu tadi saya sindir-sindir. Saya punya warung gitu loh. Tiba-tiba kalau Bu Intan sering. Pak Ari maaf ya aku belum bisa bayar hutang. Terus Bu Intan mengapain? Mau ngutang lagi yaudah. Tapi bayar ya. Tiba-tiba Bu Lilis. Saya ada warung di sini. Eh dia lewat aja gitu loh. Nggak pernah belanja ke sini. Gimana gitu ya. Tapi ya itulah mungkin ada alasan tersendiri ya. Kita juga nggak bisa maksalah ya itu. Kalau teh Lilis itu masih belum siap lagi katanya. Lagi mempersiapkan diri. Teh Lilis memang katanya sudah ada sesuatu yang lebih baik. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nggak apa-apa sih Bu Lilis. Kalau ada yang lebih baik. Mas saya senang aja. Ilal khohonya jadi. Mana tadi jadi ilang? Ini yang dikasih panah tuh. Khoh jadi mahtobi'i. Kenapa mahtobi'i? Patah ketemu alam. Khoh ti uunya jadi. Mahtobi'i. Naknya. Doma bertemu wawu mati. Enaknya? Kosar. Itu artinya apa? Mahtobi'i bertemu dengan huruf itu yang dihentikan. Itu mah begini ya. Ini cara cerdas nih ya. Layak kuluhu illal khoh ti'un. Itu artinya? Cara bacanya dihentikan. Karena dihentikan maka jadilah? Mat arid li sukun. Mat arid li sukun. Tapi kalau saya nanyanya gini. Ilal khoh ti'u'unya jadi? Uunya jadi? Mat arid li sukun. Mat arid li sukun. Nanya jadi? Kosar. Nanya jadi? Ko? Kosar. 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 Itu artinya bacanya di? 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 Hentikan. Di wasol. Nanya u. Di wasol. Kan kalau dihentikan? Ilal khoh ti'un. Kalau saya nanyanya u dan na berarti matobi dan kosar. Itu artinya bacanya mau nyambung. Ilal khoh ti'un nafala uqasimu biman tubasirun. Gitu. Oh ya. Kalau berarti nunya kosar apabila di wasol. Iya. Jadi nggak ada batari di sukunnya. Jadi kan nanya gini. Ilal khoh ti'un jadi apa? Jadi mat arid li sukun. Nah kalau saya baca sekarang. Ilal khoh ti'un nafala. Berarti mat arid li sukunnya mana? Nggak ada tuh ayah. Nggak ada. Karena kok nggak ada? Iya karena nggak dihentikan. Karena di wasol. Karena di wasol. Karena disambung. Adanya apa? Adanya u nya matobi dan nanya kosar. Memang yang tahu arti-artinya saya juga yang nanya. Tapi ibu bisa memahami maksud saya. Jadi kalau baca dihentikan baru ada mat arid li sukun. Kalau tidak dihentikan mat arid li sukunnya nggak ada. Adanya apa? Matobi dan kosar. Matobi dan kosar. Itu. Kalau disambung ya. Walau jadi. Walau jadi mat jais. Mat jais naon. Mat jais munfasil. Kenapa mat jais munfasil? Matobi bertemu dengan Hamzah di lain kalimat. Yang gampang nanti kalau ibu ngajarin orang. Yang gampang apa? Walaupun salah. Matobi bertemu Alif di lain kalimat. Begitu an. Enggak nggak usah pakai dengan kalimat. Itu bikin bingung ibu-ibu. Oh iya ya. Ibu ini ada alis. Kalau ada alis panjang aja bacanya. Apa namanya? Ya panjang aja deh. Oh saya pengen tahu. Oh ini mat jais munfasil. Kenapa? Eh udah baca aja panjang. Eh saya pengen tahu. Oh ini karena matobinya ketemu Alif. Udah selesai. Karena kalau mat jais munfasil. Matobinya bertemu Hamzah. Udah. Jadi jangan banyak tele-tele. Kecuali. Oh bukan begitu deh. Saya oh pengen tahu. Pengen tahu benar. Iya. Sebetulnya ini bukan Alif. Ini Hamzah. Makanya mat jais munfasil itu matobi ketemu Hamzah di lain kalimat. Di lain kalimat itu kalau bahasa Indonesia di lain kata. Ini kata pertama. Ini kata berikutnya. Nah kalau mat jais munfasil. Matobinya ketemu Hamzah. Satu kata satu kalimat. Nah itu berarti dia pengen pinter. Karena apa? Mohon maaf tidak semua orang siap ya. Kita Alhamdulillah. Karena kita punya grup. Digimbleng tiap hari jadi nempel. Coba. Ibu. Nah tanya Mama Fikri deh. Ceritanya Mama Fikri. Kenapa dia datang ke sini. Dia ketemu tetangganya yang keluaran pesantren. Dia pengen belajar sama dia. Kata dia. Udah ibu jangan belajar tajwid. Pusing. Padahal lama-lama dia sadar. Iya saya dulu di pesantren. Nggak belajar tajwid nyesel gitu. Kemarin mah bukan begitu. Jangan. Jangan belajar tajwid. Saya juga pusing. Ya ternyata di sini nggak ada yang pusing. Siapa yang pusing ya. Gitu. Banyak. Jadi pemahaman itu gampang-gampang susah. Tergantung kita kebiasaan. Alhamdulillah di sini kita sudah membiasakan bersama. Jadi ternyata apapun dengan bersama jadi ringan. Tugas saya ngajarkan wajib. Tapi saya berbagi dengan kalian. Bu Intan sudah ngajarin di grupnya. Bu Lilis. Bu Pak Haidi. Bu Eka. Banyak semuanya di sini. Alhamdulillah. Nah itu ya. Jadi ringan. Jadi pada pinter semuanya. Alhamdulillah ya. Tolong berbagi terus. Karena saya sering bilang. Kalau kalian pinter untuk sendiri. Itu mah biasa. Tapi kalau kalian sudah bisa ngajarin. Itu luar biasa. Itu amal buat kalian. Dan insya Allah mudah-mudahan amal buat saya juga. Ngalir terus pahalanya. Walaupun kita sudah tiada. Ilmu kita dimanfaatkan terus. Ngalir pahalanya ya. Fala uka jadi apa Bu Intan? Uka. Kolkola. Kolkola apa? Kolkola Sugro. Kenapa Sugro? Karena di tengah kalimah dan sudah mati. Sudah mati. Atau kalau gampangnya. Pelesetannya karena ada Sukronya. Tapi hati-hati kayak Bu Patona. Saya ngajarin kolkola Sukro. Eh dia bilangnya kolkola Sukro terus. Kolkola Sukro. Sukro itu Pelesetan. Kayak Madari di Sukun. Mas Ari di Gang Sukun. Saya supaya mudah aja. Eh ternyata Bu Patona. Seolah lu bilang kolkola Sukro. Tapi sekarang udah enggak. Sugro ya. Sukro ganti K-nya ganti G. Sugro. Itu Pelesetan untuk mudah ngapal. Mudah ngapal. Jangan nanti bener jadi kolkola Sukro. Nanti sama ustadz yang lain. Siapa yang ngajarin Pak Ari. Eh gurunya bodoh banget Sukro. Bukan itu. Suman Pelesetan untuk mudah mengapal. Karena saya selalu bilang. Belajar kita cari yang mudah. Apa yang gampang ya. Gampang dicarna. Fala uksimu bimak manye jadi. Atau bii. Tube jadi. Tube jadi kolkola Sugro. Ada berapa huruf kolkola? Ada lima baju. Jangan dijawab. Kalau enggak ditanya jangan dijawab ya. So pinter ya orang. Memang enggak apa-apa biasa. Ada huruf kolkola ada berapa? Ada lima baju di toko. Baju di toko. Kolkola ada berapa? Kolkola. Huruf kolkola. Huruf kolkola ada lima baju di toko. Kolkola ada berapa? Lima. Ya Allah. Huruf kolkola ada lima baju di toko. Kolkola ada berapa? Maksudnya? Belit ya. Dua. Kolkola dua. Ada Sukro sama Kubro. Oh iya. Kolkola Sukro dan Kubro. Permainan kata-kata. Apa bedanya Sukro dan Kubro? Nah gini. Apa syaratnya Bu Intan jadi almarhumah? Apa syaratnya Pak Ari disebut almarhum? Orang mati. Kapan? Kapan Pak Ari disebut orang mati? Kalau sudah meninggal? Kalau sudah meninggal. Meninggal atau dimeninggalkan. Kapan jadi huruf kolkola? Kapan jadi huruf kolkola? Kapan jadi huruf kolkola? Jadi kolkola. Tidak jadi huruf kolkola apa? Apabila dimatikan. Apabila dimatikan. Dan apabila huruf kolkolahnya sudah mati. Gitu. Jadi syaratnya kolkola. Huruf kolkolahnya lima. Apakah huruf kolkola itu jadi kolkola? Tergantung. Kok tergantung? Iya. Kalau hurufnya mati atau dimatikan baru jadi kolkola. Kalau kolkolahnya sudah mati berarti kolkola Sukro dan adanya di tengah umumnya. Di akhirnya juga tetap ya. Kalau kolkola Sukro di akhir tetap Kubro. Kalau kolkola Sukro yang di akhir. Kalau kayak lam yari dua lam yulad. Jadi Kubro. Jadi kolkola itu lima hurufnya. Kapan jadi kolkola? Kalau hurufnya mati atau dimatikan. Kalau sudah mati berarti kolkola Sukro. Tapi kalau kolkola Sukro nya ada di akhir ayat jadi kolkola Kubro. Sementara huruf kolkola yang hidup. Baru jadi kolkola kalau dimatikan. Mana contohnya? Kulhuallahu ahad. Baru jadi kolkola kalau dimatikan. Kalau orang itu dimatikan baru jadi almarhum. Almarhum, almarhumah. Kalau nggak dimatikan huruf kolkola iya. Jadi kolkola enggak. Mana? Kulhuallahu ahadunillah husomadul lam yari. Berarti kalau nggak dihentikan nggak ada kolkolahnya. Huruf kolkola iya. Kolkola bukan kalau nggak dihentikan. Dihentikan baru gitu. Pabilit ya. Nggak apa-apa. Nanti penting paham. Udah ah. Udah pinter. Ya. Terus ya. Ditebarkan ya. Kapan-kapan minta suara yang indah malam ya. Iya, iya, iya. Tapi nggak apa-apa. Siang juga kan. Yang penting ada rekamannya. Cuman satu hal kekurangannya saya dulu ngajar Bu Intan. Waktu itu lagunya kurang dimantapkan. Karena saya pikir antar aja deh udah ikut lima, ikut enam. Eh ternyata kelupaan kan. Kelupaan. Karena waktu itu Bu Intan tiba-tiba libur lama. Terus masuk kotak saya juga nggak nyambung. Ini Bu Intan harus diapain gitu kan. Karena saya pikir Bu Intan udah pulang ke Indonesia. Ternyata dia lagi kemana gitu ya waktu itu ya. Waktu sama madamnya. Iya, kampung bosku. Bu Intan terima kasih. Sama di sana dua bulan. Iya makanya. Saya cukup bahagia kalian sudah pada pinter. Kalian sudah masih berbagi. Jangan lupa sama teman-teman yang lain juga. Nggak ada salahnya si Ratu Rahmi lagi kesini gitu. Masa sih impact 100 malah nggak berat amat gitu ya. Takutnya kalian pinter. Tapi ada sesuatu hal yang salah gitu. Karena belajarnya bukan dari hal yang utama. Jadi belajar itu dari sumber yang utama dulu. Makanya ngaji itu harus talaki. Harus langsung berhadapan dengan gurunya langsung. Nah kita berhadapan seperti ini. Terima kasih antara semuanya yang sudah belajar. Terima kasih Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.